Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan, populer. Sepertinya profesi youtuber menjadi salah satu profesi incaran saat ini, terutama oleh para milenials. Itu karena penghasilannya tidak terbatas, bahkan sejumlah seleb tanah air pun tertarik menjadi youtuber. Apakah kalian pengen bukti bahwa profesi youtuber sangatlah menjanjikan? Baiklah, lihat saja estimasi penghasilan sejumlah youtuber Indonesia berikut pada video 10 youtuber terkaya Indonesia 2020. Data dan angka pada video ini sepenuhnya tersumber dari situs CNPC Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan nih kalian telah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya juga, agar kalian selalu update konten hiburan terbaik setiap harinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Atta Halilintar Meskipun Atta Halilintar dengan 23 juta subscriber, dan juga adalah youtuber dengan subscriber terbanyak di Indonesia, Rupanya menurut CNBC Indonesia, kekasih Aural Hermansa ini tak mampu bersaing dengan youtuber lain dari segi perkiraan pendapatan akhir-akhir ini. Dirinya disebutkan meraih penghasilan hingga 34,2 ribu USD atau setara dengan 513 juta sebulannya. Miyawak adalah salah satu pemilik channel gaming YouTube yang selalu punya hal untuk disimak dan menyinta perhatian dari para gamers. Nah, dengan 10 juta subscriber saat info ini dirilis, youtubers yang sekilas mirip dengan aktor Gong Yu Versi Light ini diproyeksikan bisa mendapatkan 37,2 ribu USD atau setara dengan 558 juta sebulan dengan cars 15 ribu per dolar AS. Dan kembali lagi bersama gue, si Miyawaw! Just No Limit Dilansirkan dari situs Indosport, pemilik nama asli Topias Justin merupakan salah satu pro player e-sport paling disegani di Indonesia. Dirinya sempat memperkuat Saints Indo dan E-Force Sport, namun pada akhirnya dirinya memutuskan fokus menjadi youtubers. Nah, Just No Limit sendiri diikuti sekitar 14,4 juta subscriber dengan rambalan penghasilan sekitar 37,600 ribu USD atau setara dengan 564 juta sebulannya. Frost Diamond Frost Diamond tidak seberangan dalam memilih konten. Nah, dirinya memilih konsep Minecraft karena menurutnya sangat populer. Youtuber dengan nama lengkap Kanada Widiantara ini dilansirkan dari Bali News ID, baru saja merayakan pencapaian 10 juta subscribernya. Dengan jumlah subscriber sebanyak itu, diproyeksikan dirinya mampu mengantongi 41,9 ribu USD atau setara dengan 628 juta setiap bulannya. Bronze Entertainment Raphia Mata hanya aktif warung ini di layar kaca dan mengembangkan berbagai bisnis. Nah, di Jagat Maya, dirinya memiliki channel Warp Entertainment yang dibawakannya bersama sang istri Nagita Slavina. Dirinya memiliki lebih dari 15 juta subscriber dengan potensi pendapatan hingga 49,6 ribu USD atau setara dengan 744 juta setiap bulannya. Suni & Family Suni & Family merupakan channel Youtube yang sering menampilkan percakapan dalam bahasa asing dan termasuk juga lagu anak-anak. Nah, beberapa kali di lagu ini juga mengajak berpain anaknya baik Sipa maupun Afsena. Suni & Family telah dikuti oleh nyaris 8 juta subscriber dengan estimasi pendapatan hingga 50,2 ribu USD atau sekitar dengan 746 juta setiap bulan. Suni & Family Baim Paula Uang ini diramalkan mampu mendapatkan penghasilan hingga 74,600 ribu USD atau sekitar dari 1,2 miliar sebulannya. Widih, mantul betul. Nah, dengan perkiraan penghasilannya tersebut, dirinya pun didapuk mencari YouTuber Indonesia terkaya di tahun 2020. Nah guys, itu dia 10 YouTuber terkaya Indonesia di tahun 2020 versi C2C NBC Indonesia. Beberapa nama dalam versi lain mungkin seharusnya juga ikut masuk seperti misalnya Rue Regis dan Arif Muhammad Makbethi. Tapi tentu saja setiap versi punya tolak ukur sendiri dalam penghitungannya. Oke deh, cukup sekian ya konten info temen kali ini. Apakah YouTuber langgananmu masuk 10 besar? Kalau iya, just deh tuliskan di kolom komentar bawah sana. Sekalian juga like dan share ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!